Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel nurdiari di video kali ini aku mau bikin sup daging sapi dan sayuran ini tuh seger banget dan cocok sekali dinikmati apalagi sekarang ini lagi musim panas seperti ini ya teman-teman buat kalian yang masih mempunyai banyak sup daging kalian wajib coba resep saya kali ini ya di jamin ini tuh seger banget untuk resep sementapnya kalian tonton terus ya video saya ini sampai akhir semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton terima kasih disini saya sudah menyediakan daging sapi untuk daging sapinya aku gunakan yang bagian ada sedikit lemak seperti ini ya teman-teman kemudian aku akan potong untuk cara pemotongannya kalian sesuaikan selera kalian aja ya atau kalau kalian ada iga sapi atau iga kambing kalian bisa gunakan bagian itu ya teman-teman cuma karena lagi ada stok 5 daging jadi aku gunakan yang seadanya aja ya selamat menikmati selamat menikmati lanjut ini aku akan siapkan air ini aku rebus sampai airnya mendidih baru aku akan masukkan daging sapi yang udah aku potong tadi ya teman-teman ini aku rebus sampai lemaknya itu keluar ya kurang lebih seperti ini teman-teman kemudian angkat dan cuci bersih kemudian ini aku siapkan air lagi sambil menunggu airnya mendidih disini aku akan potong perbumbuannya ya teman-teman disini aku gunakan wortel untuk wortelnya kalian gunakan secukupnya aja kemudian ini aku akan potong seperti ini ya teman-teman lanjut untuk sayuran lainnya ini aku akan tambahkan brokoli hijau untuk brokolinya ini aku akan potong agak kecil ya ukurannya karena ini terlalu besar kemudian nanti untuk bagian kulit dari brokolinya aku juga akan kupas ya kurang lebih seperti ini caranya atau kalau kalian ada brokoli putih juga gak apa-apa ya gunakan brokoli putih karena kebetulan setelah rumahku tuh adanya brokoli hijau jadi aku gunakan yang ada aja nah kurang lebih seperti ini ya kemudian nanti cuci bersih dan jangan lupa kalau kalian membersihkan brokoli itu direndam terlebih dulu ya teman-teman biar kotorannya itu keluar semuanya lanjut disini aku udah sediakan 2 buah kentang kemudian aku akan potong untuk kentangnya ini ukurannya itu agak kecil ya teman-teman jadi cuman aku potong menjadi beberapa bagian aja biar tidak terlalu kecil kemudian ini aku akan tambahkan juga 1 lonjer daun bawang dan 1 lonjer seledri ini untuk bagian batangnya aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman biar lebih menghemat waktu aku iris pebarangan aja kemudian sisikan untuk bagian daunnya juga sama kalian iris seperti tadi untuk semua bahan-bahannya udah aku siapkan disini ya teman-teman dan ini untuk tumbuhnya nanti aku tinggal haluskan aja kalau kalian ada sayur lain yang mau ditambahkan juga boleh ya sesuaikan gelera kalian masing-masing aja kemudian ini aku juga tambahkan separuh tomat ya teman-teman lalu untuk bawang merah bawang putihnya ini aku akan ulek aja ya kemudian aku tambahkan perkumpuannya ini ada garam, gula, serta kaldu sapi aku akan ulek seperti ini setelah itu aku akan tumis terlebih dulu ya ini tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang jadi aromanya itu biar keluar semua oke setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan daging sapi yang udah aku rebus tadi kemudian tambahkan air untuk airnya ini aku tambahkan sekitar 600 ml jadi nanti kalau seandainya kurang tinggal ditambahkan lagi ya teman-teman kemudian aku akan tutup setelah seperti ini kemudian aku akan masukkan wortel lalu masak sampai dagingnya empuk ya nah ini hampir setengah matang seperti ini aku akan masukkan kentangnya karena kentangnya ini matangnya cepat jadi aku masukkan di akhir aja ya teman-teman kemudian aku akan tutup lagi setelah itu aku akan masukkan brokoli untuk brokolinya kalian masaknya jangan terlalu lama ya karena ini tuh cepat tangan matangnya oke setelah itu jangan lupa ditutup lagi ya teman-teman nah setelah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa dan untuk terakhir tinggal masukkan bumbu yang belum dimasukkan tadi ada tomat ini tomatnya aku masukkan sebentar aja ya kira-kira satu menitan aja kemudian masukkan batang daun bawang dan batang daun seledrinya aduk-aduk sebentar karena menurutku rasanya udah pat jadi udah seperti ini aja ya teman-teman tinggal terakhir masukkan daun bawang dan daun seledrinya setelah itu aduk-aduk sebentar setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya ini penampilannya tuh seperti ini teman-teman kemudian aromanya tuh seger banget aroma daging sapinya kemudian ada bumbu dari tumisannya tadi tuh enak banget pokoknya sekarang artinya untuk icip-icip ya teman-teman bismillahirrahman merokin ini untuk kuahnya tuh seger dan untuk sayurannya tuh empuk ya dan sekarang aku akan nyoba gimana dagingnya untuk daging sapinya aku rasa tuh udah empuk untuk kali ini aku masaknya itu gak bener-bener empuk ya masih ada sedikit teksturnya gitu biar lebih enak oh ya ini juga bisa kalian makan dengan menggunakan nasi ya teman-teman atau kalau kalian suka pedas kalian bisa tambahkan sambal juga pokoknya mantep banget oke teman-teman untuk resepku kali ini sekiranya sampai disini dulu ya teman-teman kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkenan lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye